Halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kuratih disini, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate, oke? Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? Just take it easy, random thing, ini hanya prediksi, kita akan lihat mungkin ada clue, mungkin ada clarity, mungkin ada pesan buat kalian di video ini yang bisa mungkin bermanfaat, oke? Take what resonate and leave the rest behind, oke? Ambil mana yang resonate, ya enggak, just skip aja, oke? Dan buat kalian yang berminat konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, dan sistem aku lebih kepada konsultasi, mungkin kamu ada problem, mungkin kamu butuh teman cerita, teman curhat, mungkin kamu butuh saran, solusi, nasehat, atau tips Dengan seputar permasalahan kamu, kamu bisa kontak aku, oke? Oke, so, kita akan langsung, oke? Aku bahas di, apa? Kita akan lihat dulu, aku knock-knock dulu kartunya, oke? Tok-tok dulu ya, oke? So, wow, I got flower, wow, flower, dan aku juga punya, disini the rose, oke? Rose, rose, and rose, oke? So, mungkin kamu suka bunga mawar, atau mungkin disini nama kamu ada unsur bunganya, atau kamu suka bunga, you just love flowers, oke? Seseorang suka bunga itu sensitive, soft, kalem, lembut, disitu, elegant, no, anggun, oke? Seperti itu, atau mungkin nama kamu anggun, oke? Let's see, oh, aku kotak dua kali sudah, oke? Oke, it's more than twice, oke? Oops! Oke, disini aku dapat the fool, oke? Oke, some kind of adventure, oke? Wow, akan ada petualangan, oke? Bukan petualangan Serina ya, ini petualangan diri kamu sendiri, because I got adventure, tapi kita akan lihat dulu kartu yang lain. Oke, the king of sword, oke? Okay, authoritative, oke? Kemudian disini aku dapat the ten of sword, a lesson learned. Kemudian disini aku dapat the nine of pentacles, oke? I put here. Kemudian disini femla florale, oke? Floral, floral, mungkin kamu floris disini, oke? So, kemudian... Oke, disini aku dapat the nine of wands, oke? Look at this, aku dapat adventurous, aku dapat adventure, oke? Oke, adventure ini kata benda kalau nggak salah, dan... Oh, maybe kat... Ya, disini kata sifat, oke? Adventures, let's see. Kemudian the nine of cup, romantic, devoted, oke? Oke, dan bottom of the deck, aku dapat the sun. Oke, tapi demunnya mau keluar. So, let me just take it, my dear, oke? Oke, so, kelihatan ya, kelihatan. So, I mean, I mean... Oke. Aku tata dulu kartunya, biar... Oke, so, interesting disini, my lovely dear. Oke, aku dapat energi disini, wow. Major Arcana, Major Arcana, Major Arcana. Oke, three Major Arcana disini. Dan especially aku dapat mungkin seseorang disini... Wow, oke, oke. Oke, aku mulai dari mana dulu ya. Oke, aku bahas zodiacnya dulu aja. So, mungkin seseorang disini, aku dapat Leo, oke? Aku dapat Pisces, aku dapat Aquarius, Gemini, Libra. Oke, actually ada Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, ambil mana yang Resonate, oke? Tapi, aku bilang disini aku dapat kata-kata Ten of Swords. Kita bahas dulu di Ten of Swords, oke? Lesson Learned, oke? Ada banyak pelajaran yang bisa kamu petik hikmahnya, hikmahnya, atau mengambil hikmahnya disini. Oke, mungkin kisah cinta kamu, perjalanan hidup kamu. Tidak mudah yang aku bilang disini banyak tantangan, ujian, rintangan, struggle-nya itu banyak disitu. Tapi disini membuat kamu menjadi pribadi yang lebih bijak, ya, wiser, lebih dewasa, oke? Lebih tenang, oke? Lebih kayak bisa membaca situasi, lebih bisa menghandle, kamu bisa mengatur sisi emosional kamu, ya. Aku lihat disini a lot of things, ya. Tapi, apa ya? And itu akan berakhir, gitu loh. Itu atau mungkin sudah berakhir. Karena aku lihat disini Ten of Swords mengindikasikan penyelesaian, completion, ya, disitu. Dan akan memulai awal baru, which is aku dapat the full. Akan ada petualangan yang baru, oke? So, mungkin judulnya adalah petualangan yang baru di video kali ini. Which is aku dapat adventures and adventures, petualangan yang baru. Dan even ini energi kamu, oke? So, aku dapat fame, love, flow, rally, ya. Disini kalau aku bilang ini kamu, kamu mungkin berfokus pada diri kamu, kamu mencintai diri kamu, kamu bersinar, oke? Glow up. Aku bilang lagi, kamu glow up, oke? Dan even disini aku dapat kayak the key, yo, aku kayak keinget kartu The Hyrule Fund. So, kamu akhirnya berkomitmen penuh pada diri kamu, oke? So, kamu menemukan jati diri kamu, kamu berdamai dengan diri kamu, kamu healing diri kamu, luka kamu disitu. Dan akhirnya kamu kayak, apa ya? Bisa kembali lagi menemukan apa yang disini, apa yang selama ini kamu cari, visi dan misi jiwa kamu. So, mungkin disini kamu bisa empath, mungkin kamu healer, mungkin kamu light worker, star seed, ya. Ada sesuatu yang terhubung diri kamu dengan semesta disini, oke? Apa yang telah kamu lalui, kisah hidup kamu, perjalanan hidup kamu, mungkin tidak mudah, tapi itu bisa membuat kamu kayak bangkit lagi, oke? Even kamu jatuh berulang kali, kamu bangkit lagi berulang kali, sampai benar-benar kamu berada di puncak kesuksesan itu, oke? Dan aku lihat kamu yang makin glow up, oke? Especially aku dapat disini, the nine of pentacles, independence, satisfaction, oke? Jadi kalau aku lihat disini, kamu semakin lebih mandiri, kamu lebih percaya diri, independence, confident, ya, kamu shining, kamu bersinar, kamu fokus pada diri kamu, kamu, aku lihat disini, kamu mulai memanifestasikan hal-hal yang lebih baik disitu, kamu mulai awal baru, ya. Karena aku lihat like new beginning, oke? You ready to set up free, kamu ready untuk bersiap, untuk bebas, untuk membuka awal baru dalam hidup kamu lebih baik, ya, disini. So, ya, mungkin memang tidak mudah, dibalik kamu bisa enjoy, ya, seseorang enjoy, menikmati treatment di klinik, di salon, di apapun, ya. Tapi ada hal-hal yang dulu kamu telah lalui, kesakitan, pengkhianatan, luka, mungkin bullying, atau anything disitu, tapi kamu akhirnya bangkit lebih baik, dan kamu healing diri kamu, lesson learned, kamu belajar disitu, oke? Even mungkin bertemu dengan seseorang, atau orang-orang di masa lalu kamu, kamu belajar disitu, oh, bertemu dengan ini ternyata begini, oh, bertemu dengan ini ternyata begini, dan just take it easy, oke? People come and go, oke? Kamu udah kayak, take a deep breath, release, oke? Cooling down, oke? So, mungkin kamu juga disini kayak sering meditasi, yoga, anything, do your best, ya. Dan aku lihat kayak disini, kamu yang bangga sama dide kamu, oke? Ini energinya feminine, oke? Femla florale, even the nine of pentacles, oke? Dan, disini aku lihat, ada energi masculine yang akan hadir, oke? So, define kan tepat kamu. Aku dapat king of sword, oke? Aku dapat the nine of wands, the nine of cups. Jadi, kalau aku bilang disini, ada energi seseorang yang akan benar-benar devoted ke kamu, ya, dedicated ke kamu, romantis ke kamu disini, seseorang yang setia, yang menjaga, yang berkomitmen penuh, itu hadir disini. Karena kamu sudah berkomitmen penuh dengan diri kamu. Ya, bagaimana caranya orang-orang bisa mencintai kamu adalah, bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri dulu. Karena apa yang kamu treat ke diri kamu, itu nanti akan berlaku, apa ya, sama dengan orang lain akan treat ke kamu. Kalau kamu mau orang lain respect sama diri kamu, kamu harus respect dulu sama diri kamu first, oke? Kalau kamu mau orang lain sayang, cinta, peduli, kamu harus peduli dulu sama diri kamu. Kembali treat diri kamu lebih baik, dan aku yakin kamu sudah banyak belajar, kamu juga sudah menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih pandai dalam, ibaratnya pengalaman itu menjadikan kamu lebih bijak, oke? Dalam menanggapi atau menghadapi situasi sulit apapun disitu. Dan aku lihat, akan ada seseorang energi maskulin, ya, which isinya aku dapat ke energi seseorang yang mungkin bisa boss, ya, leader, atau mungkin disini seseorang yang pengusaha, atau dia seseorang yang smart, intelligent, ya, seseorang yang benar-benar kayak pekerja keras, waraholic disini, seseorang yang mapan, ya, mungkin aku dapat ini indikasi kamu dan dia, ada perbedaan usia, oke? Really, really apa ya, define kan tepat kamu, ada define feminine, ada define masculine, kalau kamu define masculine, yes, define feminine kamu akan hadir, atau sebaliknya disitu. Tapi seseorang yang percaya diri, seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang setia. Aku dapat kata-kata travel info, jadi mungkin ada indikasi long distance, traveling, mungkin ada indikasi foreigner, please ambil mana yang resonate. Ya, aku lihat disini kayak seseorang punya jiwa seni yang tinggi, ya, kayak craft crafter, ya, seperti itu. Ya, disini kayak mungkin seseorang juga bahasa cintanya adalah gift giving, atau hadiah, karena aku lihat disini a lot of material things, ya, disitu, oke? Mungkin seseorang suka shopping disini, atau shopaholic, oke? Just take what reason it, seseorang suka bunga, seseorang suka perhiasan disini, oke? Dan seseorang punya senyum yang indah, seseorang punya style unik disini, tapi aku bilang like classy, elegan, seperti itu, oke? Dan aku lihat disini kayak seseorang yang full of respect, ya, full of respect, dalam artian dia respect dengan dirinya, dan dia bisa merespect orang-orang di sekitarnya, maybe it's you, atau mungkin dia disitu, oke? Dan seseorang punya bulu mata yang lentik disini, oke? Matanya sangat indah, oke? So beautiful, seseorang punya otak yang cerdas, yang cemerlang disini, seseorang sangat kreatif, imaginatif disitu, mungkin seseorang punya usaha yang terhubung dengan kreativitas, skill, ya, seperti itu, ambil mana yang resonate, mungkin membuat perhiasan, mungkin disini kayak bikin some kind of kue pastry, ya, mungkin bakery, atau mungkin disini seseorang florist, ya, atau mungkin disini seseorang crafter, atau mungkin, apa ya, bisa sangat pandai dalam, membuat sesuatu disitu, punya kreativitas yang luar biasa, oke? Even disini aku dapat the sun and the moon, oke? The sun is masculine, the moon is feminine, oke? Jadi, kalau aku bilang, yes, pasangan hidup kamu hadir, define cantepat, define feminine, define happiness, eh, define masculine, dan disini aku dapat happiness, ada kebahagiaan yang luar biasa, kamu yang makin glow up, makin terpancar, makin bersinar, makin luar biasa kalau aku bilang, oke? So, kembali lagi kamu harus treat diri kamu terbaik disitu, dan seseorang hadir disini, oke? Kamu yang memulai awal baru, again, kalau aku lihat ini energi baru, dear, really, really fresh new energy, oke? Ya, seseorang yang hadir ke depannya, mungkin kamu sudah dealing sekarang, oke? Aku juga disini dapat kayak t-shirt, mungkin kamu sangat suka memakai t-shirt, mungkin seseorang juga disini, again, mungkin seseorang terhubung dengan internet, online, social media, atau mungkin disini seseorang, kalau aku bilang, like, dia punya jabatan yang tinggi, atau otoritas yang tinggi dalam pekerjaannya, disegani bawahannya, bisa, mungkin kamu, mungkin dia, ya, seseorang, kalau disini, kalau aku lihat sangat, grace, ya, grace, ya, anggun, oke, anggun disitu, anggun, dan seseorang sangat misterius, so, mungkin juga disini kayak, kamu punya psychic abilities, oke, mungkin ada yang indigo, rainbow, crystal children, atau mungkin disini, kamu dan seseorang memang terhubung, ya, even disini aku dapat the sun, the moon, and the star, oke, like, alignment, ya, like, semesta support hubungan ini, disitu, oke, karena apa? kamu sudah fokus mencintai diri kamu, kamu bahagia dengan diri kamu, yes, kebahagiaan yang luar biasa itu hadir buat kamu, tapi kamu harus membahagiakan diri kamu, kebahagiaan kamu tidak bergantung dengan siapapun yang hadir dalam hidup kamu, tapi itu melengkapi, ya, jadi kamu harus punya dulu kebahagiaan itu di diri kamu sendiri, kamu ciptakan, kamu create your own happiness, and then nanti kebahagiaan lain hadir, to fulfill, ya, untuk melengkapi, mengisi, ya, seperti itu, oke, tapi kamu sudah happy sama diri kamu, so, even nanti mungkin kebahagiaan itu hilang lagi, misalnya dari orang lain atau dari situasi, ya, kamu, kamu kayak just releasing, kamu akan bisa lebih mengantisipasi jadi kamu, mungkin seseorang juga bekerja di nail art, di salon, ya, oke, atau mungkin seseorang punya butik, seseorang tailor, bisa menjahit di situ, oke, ya, aku lihat kayak, atau mungkin kamu di sini kebanyakan yang kayak punya usaha sendiri, entah usaha makanan, entah usaha tekstil, entah usaha di sini kayak bunga, anything, atau salon, karena aku lihat like really, really, apa ya, kamu tuh seseorang yang punya, yang berkarisma dan bertalenta, ya, jadi kalau kamu punya skill, kembangkan skill kamu di situ, oke, so, aku lihat ada energi baik, ada energi bahagia, itu hadir, pasangan terbaik kamu hadir, awal baru luar biasa itu hadir, kamu akan tersenyum lebar, oke, aku dapat di sini mungkin seseorang dokter gigi, ya, atau like, I don't know, like, you love traveling, mungkin kamu suka traveling, like, really, really, ini tuh kartu paling bahagia dalam taro, oke, my favorite, oke, oke, kartu paling bahagia, kamu akan bersinar, tersenyum lebar di situ, kemudian di sini aku dapat resolving conflict, ya, apapun yang terjadi di masa lalu, ya, kamu sudah berdamai di sini, dan aku lihat di sini mungkin kamu empat, karena aku dapat kayak empathy, compassion, understanding, ya, it's love di sini, oke, atau mungkin di sini kamu akan di link dengan seseorang yang, yang memang bener-bener terbaik di situ, seseorang yang bakal hadir ke kamu, bakal datang, mungkin kamu usia 26, mungkin dia usia 26, oke, kemudian di sini aku dapat intimacy, ya, again, wow, dan di sini aku dapat candle, oke, lilin ya, mungkin kamu juga terhubung dengan usaha lilin, oke, like aroma terapi, lilin aroma terapi, atau anything di situ, oke, dan di sini kayak, kayak apa ya, kamu akan di link dengan seseorang yang bener-bener kayak, apa ya, respect sama kamu, hubungan cinta yang sehat, hubungan cinta yang bahagia, seseorang yang akan berjuang buat kamu, kamu nggak kejar dia, oke, dia are coming to pursue you, dia akan hadir untuk, apa ya, mengejar kamu di situ, oke, yang penting kamu fokus pada diri kamu, tapi kamu tetap buka peluang, oke, seperti itu, kemudian di sini aku dapat the silver waterfall, oke, ada kebahagiaan yang luar biasa, energi iin dan yang, oke, mungkin kamu usia 32, oke, 36, kemudian di sini aku dapat compatibility, seseorang yang terbaik itu bener-bener hadir ke kamu, oke, so aku lihat ada energi maskulin di sini, seseorang yang memang kamu manifestasikan, oke, jadi kalau kamu di sini, ah mungkin aku nggak akan bertemu dengan cinta sejati, kamu akan bertemu dia, kuncinya bersabar, surrender, berdoa, ya, kencengin lagi doanya, karena kembali lagi takdir menentukan, oke, tetap harus berpikir lebih positif, you create your own reality, kamu wujudkan realita dari manifestasi yang kamu lakukan itu sendiri, oke, so, apapun yang terjadi di masa lalu, lepaskan, memaafkan, tidak menaruh dendam, oke, buka awal baru, bahagiakan diri kamu, ya, fokus pada diri kamu, dan kamu akan bertemu dengan soulmate sejati kamu, which is, aku lihat ada commitment, oke, again, di sini ada gardener, look at this, kayak seseorang sangat suka dengan bunga, seseorang mungkin sangat suka berkebun, sangat suka dengan alam, oke, but, but, kehidupan kamu itu akan penuh dengan romansa bahagia, oke, kehidupan kamu yang akan penuh dengan romansa bahagia, oke, afirmasikan, manifestasikan, asumsikan, penuh dengan commitment, seseorang yang kamu, semuanya dapat, intimasinya dapat, oke, ibaratnya di sini romansanya dapat, ya, koneksinya dapat, di situ, even mungkin hubungan tidak selalu berjalan, mulus ya, tapi, kalau misalnya di sini ada konflik, ada apa, kalian akan bisa sama-sama kayak dealing, untuk memperbaiki, bukan seseorang yang cuma diem aja, bukan seseorang yang cuma kayak, tiba-tiba ngilang, biasanya kan begitu ya, kalau ada konflik, kebanyakan ngilang, didiemin kamu, di silent treatment, itu nggak enak banget sih, really, ya, nggak enak banget, kayak membuat kita bertanya-tanya, oke, but it's okay, yang penting kamu, akan bertemu, akan dealing dengan seseorang yang terbaik, seseorang yang kamu, meet and match, energi in, dan yang kamu punya sama-sama compatibility, oke, koneksi yang sangat kuat di sini, komitmen yang terbaik, oke, kamu akan menikah dengannya, punya masa depan, seseorang mungkin, sangat suka dengan musik, atau mungkin di sini, kamu sangat suka dengan musik, ya, atau mungkin seseorang terhubung dengan musik pekerjaannya, oke, tapi aku lihat kayak ada energi bahagia, oke, so, tetap fokus pada diri kamu, cintai diri kamu, tingkatkan kualitas diri kamu, belajar, anything, tidak ada kata terlambat, seberapapun usia kamu di sini, belajar, oke, just make yourself happy, buat di sini diri kamu happy, dan, ke depan ada kejutan spesial dari semesta, oke, romansa kehidupan bahagia itu hadir buat kamu, ke depannya, oke, dan seseorang yang berkomitmen penuh, seseorang yang sayang, seseorang yang benar-benar, aku dapat kata-kata devoted, yang mendedikasikan dirinya, yang benar-benar kayak setia sama kamu, itu hadir buat kamu, karena setia itu mahal, oke, so, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye dear, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.